Dari Bondowoso, tentang sopir yang membentak-bentak polisi juga menjadi berita kami berikutnya. Sopir yang membentak-bentak polisi saat operasi penyekatan penyakit mulut dan kuku akhirnya diamankan saat reskrim Polres Bondowoso, Jawa Timur. Videonya yang viral di media sosial diambil rekannya dan diunggah sendiri oleh pelaku ke media sosial. Sontak, aksi anarki itu pun mendapat respon dari masyarakat. Polres Bondowoso berhasil mengamankan seorang sopir pick-up pengangkut hewan ternak sapi yang menantang adu jotos polisi lalu lintas yang tengah melakukan operasi penyekatan penyakit mulut dan kuku. Pelaku yang kabur kemudian mengambil paksa SIM dan STNK bernama Muhammad Sofian, 27 tahun, warga desa Mangli, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. AKBP Wimboko Kapolres Bondowoso mengatakan, sesaat video aksi pelaku viral di media sosial, pihaknya langsung melakukan pencarian terhadap pelaku dan langsung menangkapnya. Polisi juga mengamankan mobil pick-up bernomol polisi B9617FAD serta video hasil rekaman. Diakui video diambil oleh teman pelaku dan diunggah sendiri ke media sosial. Saat pemeriksaan, Sofian juga dites urin, guna mengantisipasi penggunaan obat terlarang dan miras. Selain melanggar lalu lintas, pelaku juga melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada petugas yang menjalankan tugas. Pada hari tersebut, ada satu pick-up yang dikendarai oleh saudara MS. Ini memasuki wilayah alun-alun yang memang sebenarnya tidak diperbolehkan. Lalu dilakukan penghentian kepada supir MS tersebut, tetapi seperti yang sudah viral di masyarakat, ada tindakan melawan dari saudara MS tersebut. Lalu, Polri tetap, sesuai dengan SOP-nya, memberikan arahan kepada supir tersebut untuk bergeser ke pos 9. Pos 9 itu pos yang dialun. Itu dilakukan. Kami tetap berpikir maksimal untuk melaksanakan kegiatan komprasional kepolisian humanis dan menggunakan kekuatan secara terukur untuk tetap menjaga kondusivitas, kondusif, dan masyarakat juga memiliki kepercayaan. Atas perbuatannya, pelaku diancam Pasal 214 Ayat 1 Subsider, Pasal 211 Subsider, Pasal 212 KUHP. Hingga kini kasus tersebut masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Dari Bondoboso, Rizdi Kurnia, Nasional TV melaporkan.